Indonesia berduka atas suafatnya Presiden RI ke-3 Baharudin Yusuf Wahbibih. Presiden ke-3 RI itu menghembuskan nafas terakhir karena sakit di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sekitar pukul 18.05 pada Rabu petang kemarin. Kendati berkuasa tak terlalu lama, namun jasa dan sumbangsinya bagi tanah air tidak terbilang kecil. B.J. Habibih diangkat menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia Usai Lengsarnya Soeharto atas gelombang demonstrasi mahasiswa menandai era reformasi tahun 98. Saat memegang tampuk kekuasaan dalam situasi dan kondisi yang berjalan tidak normal itu, Habibih mampu meletakkan dasar dan merintis kebebasan Pers seperti yang dirasakan saat ini. Sebelumnya tak sedikit media masa yang dibredel di era Orde Baru berkuasa. Dan untuk membahasnya pemirsa topik Habibih perintis kebebasan Pers Indonesia, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, langsung dari Kendari. Selamat pagi Pak Yosep. Selamat pagi. Pak Yosep, sebelumnya Anda bergerilya, menyuarakan atau menuntut kebebasan Pers. Namun setelah ada revisi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, Anda harus dituntut untuk menjaga dan merawat kebebasan Pers itu melalui Dewan Pers. Apa yang paling Anda ingat? Karena ini tidak terlepas dari peran Pak Habibih waktu itu. Ya, jadi Pak Habibih ini menurut saya bukan hanya orang yang membuka ruang kebebasan Pers. Yang kita tahu bahwa di zaman Orde Baru diperlakukan yang namanya surat izin usaha penerbitkan Pers. Kemudian para pemimpin redaksi diminta menandatangani pernyataan untuk bersedia dibina oleh Kementerian Penterangan. Nah, Pak Habibih menarik karena dalam hanya 16 bulan pemerintahannya, beliau mengangkat seorang Mayor Jenderal yang latar belakangnya Kopassus untuk menjadi penerangan, Menteri Penterangan ketika itu. Dan Pak Yunus Yoswia yang menjadi Menteri Penterangan itu punya sesuatu gambaran tentang Pers yang ideal. Nah, beliau didukung sepenuhnya oleh Pak Habibih untuk membuat satu Undang-Undang baru bersama dengan PPR dan membebaskan media dari SIU. Media tidak lagi butuh izin dari pemerintah, Dewan Pers dibebaskan juga dari unsur pemerintah. Nah, muncullah yang namanya Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers, ada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi, ini kakak adik. Undang-Undang 39 itu tentang HAM, Undang-Undang 40 tentang kemerdekaan Pers. Yang satu sama lain berkaitan. Nah, yang menarik adalah di sana Dewan Pers tidak lagi ada unsur pemerintahnya, karena tadinya adalah Ketua Dewan Pers itu, ex officio adalah Menteri Penterangan. Sekarang tidak ada lagi. Kemudian semua orang boleh bikin usaha pers dan tidak perlu izin. Jadi, cuma di sana diatur bahwa orang untuk bikin usaha pers harus berpada hukum, mencantumkan alamat dan bertanggung jawab jelas. Nah, kemudian dipersilahkan kepada komunitas pers untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, siapa komunitas pers? Ya adalah masyarakat, kemudian unsur organisasi wartawan, dan perusahaan pers. Nah, kita menarik kalau melihat ide Pak Abidi. Kita bisa melihat pada tahun 1999 ketika acaranya Aji, ulang tahun Aji ya, pada 7 Agustus, diputar satu video wawancara dengan Pak Abidi. Pak Abidi mengatakan bahwa ide untuk membuka ruang pers, karena beliau adalah seorang insinyur yang merancang pesawat. Beliau katakan begini, kira-kira ya, kalau kalimatnya tidak salah, saya biasa bekerja dengan angka-angka dan hitungan yang akurat. Anda bisa bayangkan, kalau pesawat dibangun dengan hitungan yang tidak akurat, bakal celaka. Demikan pula dengan informasi, saya percaya hanya dalam keadaan pers yang bebas, informasi akurat bisa diserap oleh masyarakat. Jadi latar belakang beliau yang eksakta, itu mendorong yang namanya pers untuk bebas, karena pers adalah menyediakan informasi untuk publik, untuk masyarakat kita. Karena itulah butuh informasi yang akurat, apapun informasi itu mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan pemerintah. Itu kira-kira pandangan Pak Abidi. Dan kalau kita buka kembali catatan-catatan, kebetulan saya mencoba membuka kembali data-data yang ada, Pak Abidi itu hanya memerintah 16 bulan, itu berhasil menjadikan 69 rancangan undang-undang untuk disahkan sebanyak 50 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ada 2 perpu dikeluarkan, ada 232 kepres, ada 27 inpres yang beliau menghasilkan. Jadi dalam 16 tahun pemerintahan Pak Abidi, beliau meletakkan dasar-dasar sendi-sendi negara demokrasi. Undang-undang tentang hak sasi manusia, kemudian undang-undang tentang kebebasan pes dan sosial. Bandingkan dengan zaman ode lama, 20 tahun mulai tahun 1945-1965, itu ada 1.429 peraturan perundangan yang dihasilkan. Ode baru mulai tahun 1965-1998, ada 1.635 peraturan perundangan. Periode pemerintahan Pak Abidi yang begitu singkat, hanya 16 bulan, menghasilkan sekitar hampir 300 peraturan perundangan. Luar biasa capeannya. Bandingkan dengan DPR pasca reformasi yang setahun mungkin hanya menghasilkan 3 atau 4 rancangan undang-undang, menjadi undang-undang, dan kebanyakan itu tentang mereka sendiri, misalnya undang-undang MD3, dan seterusnya. Nah, sangat produktif era 16 bulan pemerintahan Pak Abidi. Nah, dalam hari PES Nasional yang diperingati di Surabaya 9 Februari yang lalu, itu kan Panitia HPN memberikan medali kepada Presiden Jokowi, karena dianggap bahwa dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, tidak ada gangguan kepada kemerdekaan PES. PES, waktu itu saya juga menyebut nama Pak B.J. Habibie. Beliau adalah orang yang layak untuk mendapatkan gelar sebagai Bapak Kebebasan PES. Ya, bukan perintes. Kalau perintes itu sudah dirto Adi Suryo, tapi Bapak Kebebasan PES Indonesia. Nah, saya akan kembali nanti mengusulkan kepada Panitia HPN yang akan diperingati pada 9 Februari 2020 untuk di Papua, untuk memberikan gelar kepada Profesor Habibie, dan mungkin kita perlu usulkan juga kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan gelar itu. Nah, menurut saya, saya juga hadir di dalam peringatan 20 tahun referendum. Saya diundang oleh kantor kepresidenan di Timor Leste, dan saya tahu salah satu agenda itu adalah meresmikan jembatan Presiden B.J. Habibie di Timor Leste. Jadi, ini adalah penghargaan juga dari rakyat Timor Leste kepada Profesor B.J. Habibie, yang waktu itu adalah Presiden Depokrik Indonesia, yang memberikan kebebasan kepada rakyat Timor-Timor untuk memilih apakah ingin bergabung dengan status otonomi khusus, ataukah ingin merdeka. Nah, seluruh rakyat Timor Leste sangat menghargai Presiden Habibie, itu yang saya tangkap, ya. Dan Pemerintah Timor Leste pada akhir bulan yang lalu mengundang juga Presiden Jokowi, tapi beliau tidak hadir dan mewakilkan kepada Menteri PUPR Pak Basuki. Nah, yang menarik adalah di dalam peresmian itu disampaikan juga oleh Wakil Pemerintah Timor Leste bahwa rakyat dan Pemerintah Timor Leste menghargai dan mengekep jasa kemerdekaan Timor Leste itu tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden B.J. Habibie. Pak Yosef, Pers tidak dikontrol lagi oleh pemerintah semenjak ada Dewan Pers, melainkan mengatur dirinya sendiri. Saat itu pasti banyak tekanan-tekanan dari pihak luar, apalagi Presiden Habibie memimpin di saat masa transisi. Bagaimana cara beliau menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan pers waktu itu? Ya, beliau menyerahkan kepada Dewan Pers, waktu itu dipimpin oleh Pak Atma Busuma Asra Atmaja untuk menyelesaikan kasus-kasus pers. Jadi seluruh kasus pers tidak lagi ditangani oleh pemerintah, dalam hal itu adalah Departemen Penterangan, tapi diserahkan kepada komunitas pers, dipercayakan kepada komunitas pers, dibawa Dewan Pers untuk menyelesaikan. Dan kita bisa melihat bagaimana siup yang di zaman Orde Baru hanya 180 media. Itu pada tahun 1999 ketika menjelang pemilu menjadi sekitar 1.600 media. Dan sekarang kami pertirakan media terus tumbuh karena ada fenomena media online di mana ada banyak mantan wartawan keluar kemudian mendirikan media sendiri dengan resursus yang terbatas, dana terbatas karena sangat murah untuk bikin online. Itu sekarang ada 47.300 media. Tapi itu tidak semuanya terdaftar di Dewan Pers bukan Pak Yosef? Iya, yang terdata itu sekitar 2.400 perusahaan pers saja. Dan ini menunjukkan bahwa memang ruang kebebasan pers sangat terbuka saat ini, meskipun ada banyak orang menyalahgunakan kemerdekaan pers, tapi kalau kita lihat kebebasan itu masih kita perlukan. Kalau ada kesalahan, nah biar itu diselesaikan apakah melalui mekanisme Dewan Pers, apakah melalui mekanisme hukum, hukum bidana. Nah, tapi ruang kemerdekaan pers ini yang harus kita rawat, kita jaga bersama, jangan sampai kemudian ditutup. Saya kira begini, ketika Pak Habibie menghantikan Presiden Soeharto, waktu itu peluang beliau untuk menggunakan kekuatan represif, kekuatan otoriter, order baru, itu juga besar. Tapi kenapa beliau memilih untuk mengubah watak negara otoritarian menjadi negara demokratis yang menghargai kemerdekaan pers? Menurut saya, ini peran beliau luar biasa. Beliau besar di dalam pola pendidikan Farad, Eropa, Jerman begitu, yang menghargai keterbukaan, menghargai perbedaan pendapat, dan itu yang kemudian mungkin menjadi akar kenapa beliau memikirkan yang namanya ruang kemerdekaan pers memang harus dibuka. Baik. Pak Yosab, ketika Presiden Habibie mengundurkan diri tahun 1999 setelah laporan pertanggung jawabannya sebagai Presiden ditolak oleh MPR waktu itu, apa yang terjadi? Bagaimana hubungan yang terjadi antara Pak Habibie dengan para anggota dan pimpinan unsur pimpinan MPR? Kemudian juga bagaimana dengan Menteri-Menteri Kabinet waktu itu? Saya kira semua orang respect ya kepada Presiden Habibie. Memang ada semacam guilty feeling kepada jajaran ABRI ketika itu yang merasa kenapa kok Timur-Timur lepas dari Indonesia. Tapi saya kira langkah-langkah beliau, terutama juga dalam diplomasi internasional, menyelamatkan wajah Indonesia. Dan Indonesia dipuji-puji sebagai negara demokratis ketiga di dunia ketika itu. dan kita adalah negara muslim yang mayoritas muslim, tapi bisa menampakkan wajah yang demokratis. Nah menurut saya pemerintahan selama 16 bulan di bawah Presiden BCHPB itu meletakkan dasar-dasar yang sangat elementer bagi watak negara demokrasi itu yang kemudian dilanjutkan di dalam proses reformasi dengan penyusunan undang-undang yang baru, kemudian amandemen konstitusi dan sosial. Nah menurut saya ini jasa Pak Habibie kepada bangsa Indonesia dan kepada komunitas pers Indonesia. Pak Yosef, ketika kita semua masih sangat berduka begitu ya, tapi ketika waktu itu, semenjak Anda menjadi ketua Dewan Pers 2016, kalau saya tidak salah, apakah Dewan Pers pernah melakukan komunikasi, bertemu, berdialog dengan Pak Habibie terkait dengan perkembangan Pers saat ini, terkait dengan banyaknya media online, karena kalau kita lihat 1999 belum banyak media online waktu itu ya, internet baru masuk. Apa yang dibicarakan dengan Pak Habibie waktu itu? Ya kalau mau bicarakan langsung terkait tes, tidak. Tapi mau bicarakan terkait dengan hal-hal yang lain, misalnya bagaimana situasi sosial politik. Ada beberapa kesempatan saya bertemu. Pertama ketika penyerahan Habibie Award. Seingat saya mungkin tiga tahun yang lalu, yang salah satu penerimanya itu adalah Prof. Pakir Manat. Itu beliau selaku mantan ketua Dewan Pers, mendapatkan HBB Award terkait jasa-jasa beliau di dalam menjaga hukum, ya meletakkan dasar-dasar hukum yang benar begitu, dan porsi penegak hukum yang juga baik karena beliau mantan ketua Mahkamah Agung. Nah beliau mendapatkan penghargaan dari mantan Presiden BJPB di rumah Presiden BJPB. Acaranya di Patrak Kuningan. Jadi saya hadir, saya sempat berbicara sebentar, tapi memang beliau sudah dalam keadaan tidak sehat. Nah kesempatan terakhir saya bertemu beliau itu dua tahun yang lalu, ketika ada pelucuran buku tentang menolak hukuman mati. Pak Habibie hadir, beliau menyampaikan semacam orasi begitu, dan beliau menyampaikan posisi bahwa beliau juga menolak hukuman mati. Karena pada dasarnya, urusan mencaput nyawa seseorang itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan hukum, bukan urusan pemerintah, juga bukan urusan aparat penegak hukum. Beliau jelaskan itu posisi dan sikap beliau itu secara gablang, dan saya respect dengan posisi beliau. Dan saya sempat berdiskusi sekitar lima menit, sepuluh menit, dan sempat berfoto bersama dengan beliau, dan itu pertemuan terakhir, karena setelah itu saya mendengar beliau lebih sering sakit, kurang sehat, dan beberapa kali dirawat ya. Saya kira dalam satu tahun ini mungkin lebih dari lima kali beliau masih rumah sakit. Saya hanya bertemu dengan putra beliau, dan sempat menanyakan beberapa informasi mengenai kesehatan Presiden PJPP, yang anaknya mengatakan bahwa beliau sehat, cuma ya tidak bisa sering muncul ke publik, karena membatasi juga gerakan-gerakan beliau. Baik Pak Yosef, kita tahan dulu, kita harus break sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.